Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Rupiah TKPAI Apa kabar Bapak Ibu Guru? Sudahkah memahami dengan baik kurikulum merdeka? Dalam video kali ini, Rupiah TKPAI akan membahas mudahnya memahami kurikulum merdeka Bapak Ibu kurikulum merdeka berangkat dari sebuah ide, yakni profil pelajar Pancasila Pelajar Pancasila adalah pelajar yang mampu menerapkan atau melaksanakan nilai-nilai Pancasila Profil pelajar Pancasila ini tersirat dalam visi pendidikan Indonesia yaitu mewujudkan Indonesia maju, yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinikan global Profil pelajar Pancasila diraih atau dicapai dengan melalui beberapa pendekatan yang pertama, budaya sekolah melalui pembiasaan yang kedua, melalui kegiatan intrakurikuler yang berfokus pada capaian pembelajaran yang ketiga, yaitu melalui kegiatan kokurikuler berupa proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan yang keempat, melalui kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan sesuai dengan minat peserta didik dan sumber daya sekolah Budaya sekolah adalah sekumpulan nilai yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan seharian, simbol-simbol yang dipraktekkan oleh kepala sekolah, guru, petugas administrasi, siswa, dan masyarakat sekitar Budaya sekolah bisa juga disebut dengan pembiasaan praktek baik di sekolah Hal ini bisa berupa visi, misi, tujuan, dan sasaran kurikulum, bahasa komunikasi, narasi sekolah, dan narasi tokoh-tokoh struktur organisasi, ritual dan upacara, prosedur belajar-mengajar, dan peraturan sistem, ganjaran, atau hukuman Nah, untuk yang terkait dengan pendekatan kedua, yaitu kegiatan intrakurikuler dalam kurikulum merdeka, maka tujuan akhirnya adalah capaian pembelajaran Apa yang dimaksud dengan CP atau capaian pembelajaran, yaitu kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase Apa yang dimaksud dengan fase? Bapak Ibu, kalau selama ini dalam kurikulum 2013 atau sebelumnya kita mengenal kelas yakni paut, kelas 1 sampai kelas 6 SDMI kelas 7 sampai kelas 9 SMP atau MTS kelas 10 sampai kelas 12 SMA atau MA atau MAK Maka, pada kurikulum 2013 kita menyebutnya dengan fase, bukan kelas Terdiri dari fase fondasi untuk anak pendidikan anak usia dini Fase A untuk kelas 1 sampai kelas 2 SDMI Fase B untuk kelas 3 dan 4 SDMI Fase C kelas 4 sampai kelas 6 SDMI Fase D kelas 7 sampai kelas 9 SMP MTS Fase E kelas 10 SMA, SMK, MA atau MAK dan fase F untuk kelas 12 11 sampai kelas 12 SMA, MA atau MAK Nah, kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik di setiap fase tadi Bapak Ibu disebut dengan CP atau Capaian Pembelajaran Seorang guru dalam kurikulum Merdeka harus memahami dengan baik apa Capaian Pembelajaran di fase yang diajarkan kemudian menjabarkannya menjadi TP atau Tujuan Pembelajaran kemudian menyusun alur Tujuan Pembelajaran atau ATP atau yang selama ini kita kenal dengan silabus di kurikulum 2013 Berikutnya, kita menyusun perencanaan pembelajaran yang kita sebut dalam kurikulum Merdeka dengan modul ajar Pendekatan berikutnya, yakni kegiatan kokurikuler yakni proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang sudah kita kenal dengan P5 P5 adalah upaya untuk mewujudkan pelajar Pancasila yang mampu berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila P5 ini berupa pembelajaran lintas disiplin ilmu jadi berpadu dari beberapa ilmu Bapak Ibu atau mata pelajaran untuk mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitarnya P5 dilaksanakan dengan pendekatan pembelajaran berbasis proyek atau proyek business learning tetapi proyek business learning ini berbeda dengan proyek business learning dalam kegiatan pembelajaran di kelas atau kegiatan intrakurikuler mata pelajaran di kelas berbeda Bapak Ibu nah, di dalam melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila Satuan Pendidikan bisa memilih tema-tema yang sudah disiapkan oleh pemerintah ada 7 tema untuk SD sampai SMA dan ditambah 2 tema wajib untuk SMK atau MAK tema yang pertama adalah tema gaya hidup berkelanjutan tema yang kedua kearifan lokal tema ketiga bineka tunggal IKA tema empat bangunlah jiwa dan raganya tema yang kelima suara demokrasi tema keenam beri kayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI tema ketujuh kewirausahaan tema kedelapan kebekerjaan dan tema yang ke sembilan budaya kerja nah, pemilihan tema-tema ini Bapak Ibu didasarkan beberapa pertimbangan pertimbangan yang pertama adalah kesiapan sekolah dan pendidik yang kedua adalah kalender nasional yang harus diperhatikan yang ketiga adalah isu yang sedang tren atau yang sedang menguat kemudian yang terakhir adalah tema-tema yang belum digunakan pada tahun sebelumnya Satuan pendidikan di dalam melakukan P5 Bapak Ibu hendaknya membuat portfolio sehingga pada tahun berikutnya dia mengetahui tema apa yang belum digunakan di tahun sebelumnya apabila seluruh tema ini sudah diambil maka Satuan Pendidikan bisa memulai lagi dari tema awal pendekatan terakhir yaitu kegiatan ekstra kurikuler kurikulum merdeka mengamanatkan pendidikan holistik yakni pendidikan yang mengembangkan seluruh potensi siswa secara harmonis meliputi potensi intelektual emosional, fisik, sosial, estetika, dan spiritual nah, kegiatan ekstra kurikuler dalam kurikulum merdeka hendaknya direncanakan secara matang sehingga tujuannya terarah kemudian perlu pendampingan dengan baik kemudian sekolah perlu memastikan tempat dan lokasi untuk kegiatan ekstra kurikuler itu mendukung untuk tercapainya program ekstra kurikuler berjalan baik dan yang keempat, setelah kegiatan ekstra kurikuler, siswa diajak refleksi refleksi bertujuan agar siswa menemukan makna yang mendalam dari apa yang dilakukan dan menemukan manfaat dan kegunaan dari pengalaman yang mereka dapat dari kegiatan ekstra kurikuler maka untuk mencapai tujuan yang keempat, maka guru hendaknya membuat perdoman refleksi dan berikutnya, guru atau pembina kegiatan ekstra kurikuler atau pendamping tidak hanya menyusun program pendampingan agar kegiatan ekstra kurikuler berjalan dengan baik demikianlah pembahasan tentang mudahnya memahami kurikulum merdeka semoga bermanfaat, sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh